selamat menikmati cara menggabungkan 4 LNB CBN dalam 1 disc parabola jaring disini saya gunakan disc parabola ukuran 7 kit untuk keempat LNB nya sudah saya pasangkan ya sobat untuk fokus yaitu di Asia Sat 5 kemudian di sebelah baratnya yang menggunakan skat untuk E-Press Amu 3 kemudian yang sebelah barat lagi untuk Telkom 4 dan sebelah timur dari Asia Sat 5 yaitu untuk measat si Ben ya untuk jaraknya nanti akan saya berikan di akhir video ya simak terus videonya jangan lupa di tekan dulu untuk lembol like dan subscribe nya dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar para sobat tidak ketinggalan untuk video-video terbaru dari putra parabola oke sekarang kita naikkan untuk disc parabola nya kita trekkingkan dulu ke Asia Sat 5 ya sebagai fokus kita trekkingkan di Asia Sat 5 di transponder nya IMG Asia ya kita naikkan parabola sambil kita pantau kualitas sinyal di layar televisi oke untuk IMG Asia sudah saya dapatkan disini kualitas sinyal disini kabar langsung masuk ke receiver ya disini saya gunakan receiver panaka T22 durasi K5S ya untuk IMG Asia disini saya dapatkan kualitas sinyal 74% ya di transponder 3860 vertical 30.000 oke kita cek untuk ketiga satelit lagi apakah ikut nyangkut ya oke disini untuk IMG Asia saya dapatkan kualitas sinyal 74% ya apakah untuk ketiga LNB offset nya akan ikut nyangkut kita cek saja kita tekan exit di remote nah ini untuk Asia Sat 5 ya Tdm call disini saya dapatkan kualitas sinyal hanya 39% sobat ya kita cek lagi yang lainnya ada Dubai spot ini disini saya dapatkan kualitas sinyal hanya 72% ya sobat untuk Dubai spot kemudian kita cek lagi yang lainnya ada kubah vision kubah vision disini saya dapatkan 72% ya sobat untuk fokus kita cek lagi yang lainnya untuk BBC ICITV feed disini saya dapatkan hanya 66% sobat ya oke kita cek saja langsung untuk express amutiga apakah ikut nyangkut ya kita tekan tombol sub di remote lalu kita pilih express amutiga oke untuk express amutiga disini juga sudah terlock kita cek untuk kualitas sinyalnya disini hanya mendapatkan 60% ya sobat oke untuk express amutiga ini ada 16 channel ya sobat nah ini sobat ya tapi untuk gambar lancar ya normal 60% juga oke sekarang kita cek untuk telpon 4 kita tekan tombol start di remote kemudian kita pilih telpon 4 nah ini untuk inews tv ya disini saya dapatkan 80% ya sobat di transponder 4036 horizontal 16600 kita cek untuk indosier oh disini tv1 ya kita cek dulu untuk tv1 disini saya dapatkan 60% ya kita cek untuk indosier sekarang oke disini saya dapatkan kualitasnya 80% ya di transponder 4123 horizontal 12249 oke mantap ya untuk posisi offset kita cek lagi untuk tvri spot tvri spot nah ini sobat ya disini saya dapatkan kualitasnya sama ya 80% oke mantap untuk posisi offset ada trans tv tvri nasional trans tv hd nah ini ada ntpsd dan hd ya untuk ntpsd disini saya dapatkan kualitasnya 55% kemudian untuk antar phd disini saya dapatkan 74% ya sobat oke lumayan sekarang kita cek untuk measat 3 cbn kita tekan tombol sub di remote kita pilih measat nah ini ya sobat oke ada tipika kamboja disini saya dapatkan kualitas kualitas sinyal hanya 66% sobat kita cek lagi yang lainnya ada nah ini rtmkl2 ya oke terbuka disini saya dapatkan kualitas sinyal 60% kadang 63% kalau malam kita cek lagi yang lainnya ada rtmkl1 oke sama ya untuk rtmkl1 disini 60% kemudian ada sabah fm ada rtmkch kemudian sarawak fm rtmkk oke bisa terbuka ya untuk pengaturan di diseknya kita atur di pengaturan instalasi ya disini kita masuk ke meninstalasi nah disini untuk asia set 5 saya pasangkan di pot 1 sobat ya untuk fokus kemudian untuk express amut 3 disini saya pasangkan di pot 4 ya dan untuk pengaturan lnb frekuensi di 5150 ya sobat untuk lnb cbn oke untuk pengaturan disek ini terserah para sobat ya silahkan diatur saja untuk pengaturan diseknya oke disini sudah terlock ya untuk keempat setelitnya sekarang kita akan ukur untuk jarak antar lnb nya oke sobat ini penampakan untuk keempat lnb nya seperti ini ya posisinya ini untuk asia satrimaya sebagai fokus kemudian ini express amut 3 dan ini sebelah barat lagi telkom 4 dan untuk yang sebelah timur ini meia 13 negasi band disini untuk posisi express amut 3 seperti ini di parabola jaring ukuran 7 bit untuk express amut 3 nya tidak lurus agar nungging ke barat sobat oke oke seperti ini untuk kedalaman disini saya gunakan di kedalaman 36 untuk asia sat 5 dan untuk express amut 3 seperti ini posisinya untuk telkom 4 disini saya gunakan di kedalaman di 34 seperti ini disini LNB merek apa ya teknosat ya kemudian untuk meia satigansi band disini saya gunakan di kedalaman 36 sama ya eh 38 sobat ya sekarang kita ukur untuk jarak antara LNB nya kita ukur dari ujung bibir LNB ke bibir LNB disini kita ukur dari asia sat 5 ke meia sat 3 si band oke sobat didapat 11 cm nah ini sobat ya 11 cm kalau dari asia sat 5 ke ekos amut 3 nah ini sobat seperti ini nanti kita ukur dari atas untuk jaraknya disini kalau dari asia sat 5 ke sal kompat ya kita ukur dari ujung bibir LNB ke bibir LNB oke sekitar 8,5 cm sobat ya nah ini ya 8,5 cm kita ukur untuk ekpres ekpres amut 3 disini dari ekpres amut 3 ke asia sat 5 dari atasnya ini 2 cm sobat ya untuk renggangnya dan disini kita harus perhatikan untuk 0 derajatnya ini harus lurus sejajar ya sobat kalau dilihat dari bawah untuk kawat besar yang melintang ini lurus sejajar ya sobat ya seperti ini seperti ini oke untuk cara pemasangan sekat ada di video saya sebelumnya ya silahkan para sobat untuk cek video saya sebelumnya dan untuk pemasangan disek disini saya gunakan disek 4 kali 1 ya seperti ini untuk pemasangan disek disek sendiri untuk para sobat oke untuk tutorial kali ini saya cukupkan dulu disini mudah-mudahan bermanfaat silahkan di share kepada teman sobat semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh